Halo Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel jumpa lagi bersama saya kali ini saya mau mencoba membersihkan laras ya kebetulan unit yang saya pakai ini kemarin sempat dicoba juga namun ternyata unit ini ngacak guys sempat kita zeroing dulu sebelum merangkat sempat bagusnya lurus namun begitu sampai di lapangan dia ngacak bisa kembali makanya banyak target yang lolos dari bidikan senapan ini ya jadi kali ini saya mau coba ada beberapa masukan dari para senior untuk coba membersihkan larasnya dan juga coba dipastikan lagi peredamnya posisinya lurus atau ringkok ya terima kasih juga untuk masukannya sarannya dari para senior dan juga terima kasih banyak buat para senior yang sudah support channel saya yang sudah subscribe sudah komen terima kasih banyak semoga selalu berkesehatan dan dimurahkan rezekinya dan dimudahkan dalam setiap urusannya nah buat saya saran dan masukan sangatlah berharga dan sangatlah bermanfaat bagi saya apalagi saya sebagai pemula disini ya sebagai pemula yang baru saja belajar di dunia menembak ini terus support saya dukung saya ya teman-teman dan untuk mungkin ada masukan-masukan dari para senior mampu saya selalu berhubungan saya sangat-sangat merasa senang ketika ada para senior yang mampu saya masukkan saran dan justru itu menambah ilmu buat saya apalagi saya sebagai pemula saya sangat senang dan saya sangat senang ya senang sekali untuk menerima masukan itu nah yang saya pakai ini kebetulan dulu pernah jatuh juga dan pernah di service jadi kemarin Hai super satu minggu yang lalu saya sudah pernah konsultasi juga saya pernah bawa ke tempat service saya pastikan Hai kondisi laras namun ternyata masih baik ya masih masih lurus masih baik sempat ada kendala di peredam-peredam itu waktu itu agak nunduk posisinya jadi dia nabrak ya dia nabrak di ujung sini nabrak di ujung selapan di ujung peredam ini dan juga sudah sempat dibor ya di masih agak lebar di punya rupanya ini dan juga sama adrat yang di ujung laras ini juga sempat di ikir dan diluruskan posisi peredamnya nah kali ini kebetulan saya mau coba untuk membersihkan larasnya ini ya larasnya karena ini memang sudah lama tidak pernah dibersihkan coba saya bersihkan ya dan saya mendapat tutorial ini dari pejuang uplik waktu itu saya sempat nonton videonya terima kasih banyak tutorial yang sangat membantu bagi saya yang saya gunakan disini adalah nilon dengan kain dengan kain coba saya praktekan coba sudah saya bersihkan mudah-mudahan saja bisa bersih dan juga bisa bagus lagi ya mudah-mudahan oke saksikan terus nah ini nilonnya tadi yang sudah saya masukkan ya tembus di ujung laras saya coba menggunakan kain ini sudah sedikit diputar lalu saya masukkan ditarik di ujung laras hasilnya ternyata kotor juga ya guys ya nah rasnya memang kotor juga paling dilihat disini dari hasil ininya tuh kotor setelah bersih saya coba menggunakan minyak untuk melumas larasnya untuk mengbersihkan selamat menikmati sudah cukup saya juga kaget ya teman-teman pernah lupa saya belum pasang peredam tadi waduh tuar kaget juga ya coba kita pasang lagi peredamannya Oh ya teman-teman mohon maaf ya mungkin video-video saya banyak yang blepotan banyaknya Hai orang bagus adalah mati karena video-video sederhana sekali dan saya hanya menggunakan HP yang markam ini HP saya cuma satu kadang saya pakai ke zoom jadi kualitas gambarnya kurang bagus teman-teman mohon maaf ya karena saya masih tumpul lah Hai dan juga saya masih menunggu pelengkapan seperti disini saya belum punya juga mungkin yang mungkin kamera sehingga masih masih mudah-mudahan saya bisa melengkapinya ya nanti-nanti kalau pas ada rezeki saya bisa melakuk saya bisa melengkapi untuk alat-alat untuk huntingnya nanti dukung saya support karena saya masih sangat pemulai Oke terima kasih video singkat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu haram